selamat datang kembali bersama kami pada saat ini saya akan mencoba bagaimana caranya kita melakukan tindakan sehabis sambung sisip atau okulasi mata tunas atau sambung pucuk setelah muncul kurang lebih 2 minggu ke atas sudah muncul tunas seperti ini ini tunas sudah muncul ada 2 kanan dan kiri yang satu sudah agak panjang yang satu agak separohnya Anda bisa melihat ini kami menggunakan sambung atau grafting mini grafting bagaimana cara kita melakukan tindak lanjut setelah tunas muncul seperti ini terutama kita tidak boleh membuka sungkup itu secara langsung dalam arti kita lepas cabut langsung misalkan gini ini ada talinya disini kita tidak diizinkan untuk melepas talinya ini langsung kita lepas tidak kita izinkan jadi kita harus ada prosesan bertahap jadi kita tidak diizinkan langsung dibuka begini itu tidak boleh kenapa hal ini karena kalau langsung dibuka seperti ini secara otomatis entris ini akan kaget entris yang sudah munculkan tunas ini tunasnya akan kaget karena tidak ada adaptasi secara bertahap dengan udara luar sementara dia suhu stabil di dalam sungkup sehingga jika dibuka secara langsung bisa berakibat fatal kematian pada tunas yang sudah jadi hal ini tidak direkomendasikan oke bagaimanakah yang tepat cara membuka sungkup yaitu akan saya masukkan kembali akan saya masukkan kembali seperti ini dan akan saya ikat kembali tadi hanya salah satu contoh saja tindakan yang tidak tepat nah sekarang akan saya bungkus kembali untuk menunjukkan tindakan yang tepat dalam membuka sungkup yaitu kita secara bertahap tidak boleh kita langsung buka total begitu ya bisa berakibat fatal yang perlu kita lakukan adalah setelah muncul tunas seperti ini adalah pelubangan pada bagian bawah pelubangan pada bagian bawah itu satu titik ya satu titik misalkan bagian sini satu titik untuk setelah muncul tunas ini kurang lebih tiga minggu ya setelah tiga minggu kita lubang satu titik menggunakan boleh kita menggunakan obat nyamuk yang kita bakar ya obat nyamuk yang kita bakar kemudian apinya kita kita gunakan untuk ini melubangi plastik ini sehingga ada adaptasi secara bertahap oke akan saya praktekan oke obat nyamuk akan saya bakar dulu ya akan saya bakar setelah dibakar nanti api yang ada di ujung ini bisa digunakan untuk melubangi untuk barah api yang ada di ujung ini untuk gunakannya untuk melubangi plastik sungkup pada bagian bawah ya nah ini obat nyamuk yang sudah saya bakar ya sampai ditunggu pada bagian ujung terbarang ini menjadi merah membara yang nantinya bisa digunakan sebagai alat untuk melubangi plastik oke nah ini sudah membara ya oke nah akan akan dilubangi saya lubangi pada bagian bawah satu titik nah ini ya ini ya ini pada bagian bawah ini ya ini sudah saya lubangi kemudian pelubangan ini kita lakukan setelah 10 hari kemudian setelah 10 hari kemudian kita lubangi kita lubangi satu lagi pada bagian sampingnya ya ibaratnya ini proses setelah setelah sesudah sesudah 10 hari kemudian kita lubangi pada bagian bawahnya ya misalkan sini boleh beli sebelah sininya atau atasnya pada terutama bagian bawah kita lubangi satu titik nah seperti ini ya ini sudah dilubangi satu titik ini sampai setidaknya 3 ya 3 sampai 3 titik setiap setidak muncul tunas kemudian dengan cara 10 hari kemudian 10 hari lagi tambah sampai paling tidak 3 titik kemudian setelah dilubangi seperti itu otomatis terjadi adaptasi yang baik ya terutama untuk entres yang sudah memunculkan tunas baru sehingga dengan adaptasi tersebut tunas tidak kaget tunas yang muncul tidak kaget di saat kita bungka sungkup nantinya secara total secara otomatis sudah bisa beradaptasi dengan baik dan akan pertumbuhannya menjadi lebih maksimal karena sudah terjadi adaptasi sebelumnya oke sekian terima kasih bagaimana tentang pembukaan sungkup yang benar ini saya sharekan kepada rekan semua semoga ini bisa bermanfaat buat Anda tentang mengatasi masalah bagaimana buka sungkup yang tepat ini adalah salah satu hal yang sudah kami lakukan bertahun-tahun bila kita menggunakan sungkup individual saya ini menggunakan sungkup individual seperti inilah caranya oke sekian terima kasih Anda share like and subscribe silahkan selamat menikmati